Aku sama temen-temen mau belajar bersama di rumah Fungkow, ikut gak? Kayaknya aku gak bisa deh, lah. Soalnya aku lagi ada pekerjaan lain. Masa gak bisa ditunda sebentar sih, Fur? Kamu kan udah ketinggalan pelajaran sekolah. Iya, Fur, gabung aja. Ikut aja, Fur. Masuk se-a aja lo ke laki-laki. Betul, Fur. Iya deh, ntar sore aku ke rumah Lala. Nah, gitu dong, Fur. Sampai nanti sore, ya. Wassalamualaikumussalam. Yaudah masuk yuk. Enggak lah, kita belajar di teras aja deh. Iya lah, disana anginnya lebih seger. Emangnya es seger. Yaudah yuk. Yuk kita langsung gajar, soalnya saya gak bisa lama-lama disini nih. Oh yaudah. Ijah, Ijah, Ijah! Iya ya. Cepet! Ada apanya? Ngapain tuh non-lala sama temen-temennya kesini? Hmm, katanya sih belajar kelompoknya. Ijah, denger ya. Kalau non-lala minta buatkan minuman untuk temen-temennya, jangan dikasih sirup. Kasih aja teh, lalu gulanya jangan banyak-banyak, ya. Hmm, maksudnya manis-manis jambunya. Iya, kamu udah ngerti aja pake nanya. Sekarang buatkan minuman untuk saya. Hmm, manis-manis jambu juga, ya. Kalau buatkan teh untuk saya, ya harus banyak dong gulanya. Harus lebih manis, ya. Kali aja ngiritnya. Abisnya sekarang kan kita harus hemat-hemat. Untuk saya ada pengecualian. Gak sana cepat buatkan minum untuk saya. Okenya. Ada yang tahu luar rungus perkalaian belangan terima? Kok pernah diem? Ah, mbak-bapak. Ada apaan sih? Ah, mbak-bapak. Aku nanya, kok mau cengar-cengir sih? Ngomong aja lagi. Ah, mbak-bapak. Kalian ke iklan di TV aja deh. Kalian aus ya? Hmm, bukan aus lagi, mah. Kerongkongannya udah kering. Ya, mohon maaf ya. Aku lupa nyuguhin minuman. Ya, mohon maaf ya. Tunggu sebentar ya. Aku ambil dulu. Terima kasih. Maaf ya. Buatin ala sirup ya, lima buat teman-teman. Sirupnya abis, non. Abis. Tadi masih ada sebotol deh di kulkas. Yang di kulkas harus izin nyonya dulu. Soalnya itu khusus buat tamunya nyonya sama Den Bombong. Ya, yaudah deh, buatin teh, es teh aja deh. Gak cepet ya. Soalnya teman-teman lalu udah pada aus. Iya, non. Makasih ya, Weja. Udah nyuruh bikinin minuman, minta sirup segala. Enak aja. Emangnya Den Bombong pakin nyuruh-nyuruh. Dasar. Eh, bikin kerja nganteng aja. Gak suruh hemat-hemat. Gak suruh bikin sirup. Aduh. Eh, Ija. Tadi si Lala ngapain? Biasa, Den. Minta bikinin sirup. Ija bilang aja sirupnya abis. Ija bikinin es teh manis aja. Wah, bagus, bagus, bagus. Tapi, lebih bagus lagi kalau es teh manis ini kita kasih garam. Wah, boleh juga tuh, Den. Ija ambilin garam dulu ya, Den. Ambil, ambil. Bombong, Bombong. Ada saja akal kamu untuk menjelakakan Lala di depan teman-temannya. Tapi jangan harap kamu bisa berbuat seperti itu. Udah. Benar, garam. Benar kok, Den. Terus nanti gimana, Den? Ya, nanti lo anterin ke depan. Aduh, Ija gak berani, Den. Ntar Ija kesalahan lagi. Yaudah deh, kita suruh tukul aja ya. Biar mampus deh lo pada. Gue kerjain lo. Biar keasinan. Tukul, aduh udah sama banget sih. Ada apa sih? Nah, beneran nih. Ada apa sih, Den? Tukul, lo anterin minuman ke Lala. Cepetan. Yailah, Den, Bombong. Kirain ada apaan. Kenapa gak nyuruh Ija aja? Tukul kan masih banyak kerjaan yang lain. Aduh, tukul, tukul. Si Ija mau nganterin ini buat mama. Jarin mama nih kalau gak mau. Iya deh, Den. Burang sana. Cendoknya gak diambil. Gak apa-apa. Nah, Ija nganterin minuman ini dulu ya, Den. Kenyonya. Ija nganterin minuman ini. Pada aus ya? Iya. Makasih ya, Pada. Dih, ambil. Waduh. Wah, kayak di padang pasir. Terima kasih ya, Pada. Enak ya. Makasih ya, Pada. Ya? Hah? Kok aneh sih? Mereka gak ada reaksi asin sedikit pun. Iya ya, Den. Padahal tadi udah Ija kasih garam, Den. Kok mereka gak kenapa-napa sih? Nami ya. Enak banget ya. Ija? Ija! 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 Iya ya? Ada apanya? Minumannya kurang ya, Nyah? Dasar. Bantu kurang ajar. Gak tau diri kamu ya? Gak waras kamu ya? Hah? Saya kan mincantai manis. Kok rasanya asin? Aduh, maafnya. Tadi waktu saya bikin minuman buat non-lala sama temennya, Sengaja saya kasih garamnya. Habisnya, disuruh den bom-bom sinya. Kok minuman saya juga asin? Aduh, saya juga heran ya. Kok minumannya jadi asin ya? Dasar goblok. Jokong. Ayo, coba ya. Coba cepat, cepat. Ayo, asin kan? Asin kan? Iya. Bintor rasa kamu. Hah. Eh. Hah? Eh, dari mana lo, Saryat? Dari tadi gue cariin, gak ada? Hah? Dari mana lo? Habis banyak gue waktu lu sempat, Pak. Siapa yang nyuruh? Gue mau sendiri, Pak. Kemawa sendiri, kemawa sendiri. Wah, Pak. Eh, tau gak? Gara-gara lo, gue tadi kehilangan pelanggan. Tapi, Pak. Belajar kelompokan buat kepentingan sekolah saya, Pak. Nih. Nangis, nangis. Pak, kebanggatan loh, Pak. Semua orang lo anggap binatang apa? Bu, kalau bukan karena Jafar, orang rumah sini gak bisa makan. Jafar yang cari duit, Bu. Duit haram. Buah nyesal punya anak seperti lo. Tafur, sini. Hehehe. Kalau besok lo pergi gak izin sama gue, gue harus tahu rasa lo. Udah pergi sana. Loh, kamu kenapa sih? Saya habis digampar sama Bang Jafar, lah. Gara-gara ikut belajar kelompok. Kok aneh sih? Mestinya kakak kamu senang dong kalau kamu ikut belajar kelompok, kamu jadi pinter. Bang Jafar itu, lah, lebih mementingkan urusan bisnisnya. Emang kamu tuh ada bisnis apa sih? Narkoba, lah. Nah, itu melanggar hukum sama aja kamu meracuni generasi bangsa. Saya tahu, lah, perbuatan saya itu salah. Tapi, saya gak bisa nolak, lah. Abang saya itu emang kejam. Kalau saya gak mau, pasti saya digebukin. Bapak dan ibu saya aja takut sama Bang Jafar. Makanya, lah, saya sengaja cerita sama kamu. Soalnya, saya udah gak tahan lagi dengan keadaan ini, lah. Dari-dari, Gapur. Karena kamu udah gak usah sedih. Kita main dulu, yuk. Sayang, masing-masing keluarga memang punya masalah yang orang lain tidak dapat memberikan bantuan, sayang. Eh, lalu-lalu tahu, Bu Beri. Cuman, perbuatan yang dilakuin sama Gapur itu benar-benar berbahaya. Bisa aja sih Gapur dilakap sama polisi. Padahal kan, dia cuman ngejalanin perintah dari kakaknya. Kasian sekali temen kamu, Lala. Yang bersalah itu justru abangnya. Dan abangnya harus diberi hukuman seberat-beratnya. Emang benar, Bu Peri. Karena kakaknya Gapur itu bisa menjadi perusak generasi penerus bangsa. Ku bernyanyi, Ku bernyanyi lagu tentang cerita hasil. Selamat malam. Selamat malam, sayang. Boleh dupang tanya? Wah, tentu boleh, sayang. Em, kalian tahu di mana rumahnya Jafar? Oh, Jafar. Itu rumahnya, nomor delapan. Yang ada mobil itu? Iya, Jafar yang menggondong segini kan? Iya, mungkin. Iya, itu rumahnya. Makasih ya. Sama-sama, Mani. Gila, Jafar. Buka kesanaan. Dapet dari mana? Anak pasar aja. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bener ini rumahnya Jafar? Siapa lo? Gue mau cari barang. Barang? Barang apaan? Gue gak ngerti maksud lo. Alah, lo jangan pakai pura-pura yang pura-pura gak ngerti. Kata Andri, lo bisa masukin barang buat gue. Andri? Iya, si Andri. Lo kenal di mana sama Andri? Dipincara. Katanya, dia ketangkep sewaktu dapetin barang dari adik lo, si Gofur. Oke, lo perlu berapa? Lo punya berapa? Gue ambil aja semuanya. Gue bayar dengan cash. Oke, kita transaksi. Tapi gue gak bisa sekarang. Gue baru bisa besok sore. Soalnya disini gak aman. Gue lagi diawasin sama petugas. Gue ngikutin aja semua aturan lo. Tapi barengnya yang bagus ya. Terus, ya nyerahin lo aja. Soalnya kan gue gak kenal orang lain. Oke. Kalau gitu besok lo gue hubungin. Lo punya nomor handphone. Ada, ada. Ini nomor live-tip gue. Tapi bener ya, lo hubungin gue. Soalnya temen-temen gue udah gak kuat. Nih. Oke. Pokoknya bareng yang bagus ya. Lo pasti ngerti deh. Oke. Gue cabut dulu ya. Thank you ya, Pak. Wah. Gue bakalan itu gede nih. Wuh. Hai. Halo. Sasaran sudah didapat? Ada informasi besok. Ada transaksi. Wah, ya. Ini kelas kakaknya. Kita barang ngerauk untung besar. Ya. Besok ayah ya. Ya, nantirin barang ini ya. Ya. Kenapa mesti ayah? Memangnya si Gopur tidak bisa. Wah, ya. Orangnya gak mau ya. Si Andri kan ketangkap gara-gara ngambil barang sama si Gopur. Kenapa gak lo aja yang nganterin? Wah, gak bisa ya. Kalau saya kan injir polisi. Kalau ayah kan gak dicurigain ya. Eh? Ya. Jangan mau disuruh Bang Jafar. Bahaya. Sok tau lo. Nyari duit yang gampang. Udah pasti nyerempet bahaya. Yeay, ayah. Dikasih tau. Malah gak dengerin. Eh. Gue kepet lo. Udah pergi sana. Malah kecil lo. Gimana orangnya? Lu bilang nunggu disini. Sabar ya. Sabar. Dia pasti datang disini. Saya udah terpengar-pengar sama dia. Hai. Hai. Parang. Mana barangnya? Barang-barang. Itu barangnya bagus gak? Mana banyak? Barang-barang. Parang. Parang! Eh! Tampak! Tampak! Sialan! Dia telah menipu kita ya? Tadi lu bilang aman. Sampai sih kita. Tataran sudah diamankan. Harap meluncur ke TKP. Berhenti. Pak, ulah mereka memang tidak bisa dibiarkan, Pak. Ribuan generasi muda hancur masa depannya gara-gara narkoba. Kami berharap masyarakat luas pun berpartisipasi memberantas peredaran narkoba dengan memberikan laporan informasi kepada kami. Itu sudah merupakan kewajiban saya, Pak. Kira-kira berapa lama yang mereka ditahan? Antara 5 sampai 10 tahun. Bahkan hukuman mati. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Ibu Pemisa. Baru saja di tempat ini terjadi penangkapan yang dilakukan oleh aparat keputian terhadap pengejaran pengedar narkoba yang pelakunya terdiri dari seorang ayah dan anaknya. Alah, itu bokapnya si Gofur, kan? Wah, gila ya benar. Jadi pengedar narkoba. Iya, benar. Ya ampun, Gofur kesian banget. Kok keluarganya berbuat yang kayak gitu ya? Gak usah dikasianin. Eh, biar ntar besok gue sindir ya di sekolah. Jangan dong, Bom. Anak kecil tau apa sih? Baguslah kamu masuk. Kepikir kamu gak masuk. Gara-gara yang semalam itu ada di TV. Berarti kamu nonton berita tentang penangkapan Bapak saya dan Bang Jafar. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Sebenarnya saya malu lah masuk sekolah. Pasti temen-temen yang lain tau kalau keluarga saya ini pengedar narkotik. Eh, temen-temen. Lu tau gak? Semalam tuh gue nonton berita. Disitu ada anak sama Bapaknya. Kita ke polisi. Uyih. Gila. Tau gak gara-gara apa? Gara-gara pengedar narkoba. Sayang sih, gue gak nonton semalam. Enggak. Gue juga. Makasih dari itu lo gak nonton. Jadi gue kasih tau. Oke. Sembari, sembari. Oh si. Sembari, sembari. Ghovor, govor, govor. Kamu gak usah dengerin kode yang ledek kamu kayak tadi. Anggap aja gak ada. Aku malu lah. Bapak, 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 Bapak Oh, Bambam, Bambam Kamu jangan adikin gofur gitu dong, kan kasihan Loh, dia-dia ini yang kasihan bukan kita Yoi, Bapak, Bapak, Bapak Bapak, 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 Bapak Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak, Bapak Kamu kenapa, nak? Gafur gak mau sekolah lagi, Bu Gafur malu gara-gara ayah ditangkap polisi Gafur malu, Bu, diledekin sama temen-temen di sekolah Gafur, kamu tidak boleh putus asa Mungkin ini cobaan dari Tuhan Kamu harus tabah menerimanya Dan sekarang, kamu harus ikut ibu menengok ayah ya, nak? Gak mau Gafur benci sama ayah Gafur benci sama Bang Jafar Sudah, sudah Pak Swan, ada yang mau ketemu Bapak, saya gimana, Pak? Kau disitu aja Gafur benci sama ayah ya, Pak Gafur benci sama ayah ya, Pak Bagaimana sih, Gafur? Dia tidak ikut, Bang Dia sangat terpukul dengan kejadian ini, Bang Sampai dia tidak sekolah Dia malu diajak temen-temennya, Bang Astagfirullah Gua benar-benar gesel Kalau gua dengerin, gua turutin omongan dia Gua gak sampai begini Sudah, Bang, sudah Saya dan Gafur sudah menerimanya Saya pasrah Gua udah gak bisa apa-apa lagi Gua harus ngejalanin hukuman yang berat ini Gua pesen sama lu Lu urusin si Gafur Biar bagaimanapun dia harus sekolah Biar nasibnya gak seperti gua Dan seperti abangnya Insya Allah, Bang Insya Allah Saya mohon abang Lebih tabah Menghadapi semua ini, Bang Anak-anak yang manis Benda-benda berbahaya semacam narkotika Harus kita hindarkan Karena akan menggelakakan diri kita Oleh karena itu Jangan pernah tergoda oleh orang yang menawarkannya Walaupun bentuk kemasannya sangat menarik Karena bahaya narkotika itu sangat luar biasa Selain merusak urat saraf Bahkan menimbulkan kematian Sampai jumpa